Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Jumpa lagi dengan saya di channel Taik Nisi Lama Yang akan membahas cara dan tutorial seputar dunia elektronik dari barang-barang bekas Nah oke baiklah teman-teman semuanya Kali ini saya ada beberapa barang-barang bekas yang akan saya jadikan sebagai bahan Dan akan saya jadikan sebagai seput mini atau menjadi air brush untuk mengecat teman-teman Sedangkan untuk mengecatnya kita membutuhkan angin Nanti anginnya kita akan dapatkan dari kompresor mini yang seperti ini Ini adalah kompresor mini yang saya buat sendiri Kalau teman-teman mau buat silahkan teman-teman buat Sudah saya bagikan tutorialnya di beberapa hari yang lalu Nah ini juga ada bahan pendukungnya Ada botol kecil ini botol bekas kosmetik Ada pulpen, ada juga besi keren bekas trafo Ada juga handphone bekas Nah agar teman-teman mendapatkan hasil yang maksimal Jangan skip video ini Silahkan teman-teman simak terus tutorialnya sampai selesai Tapi sebelum kita lanjut Teman-teman jangan lupa untuk tekan selalu tombol like dan subscribe Dan tekan tanda lonceng Agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel Teknisi Lama Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton